Hai guys, kali ini aku mau review kolam renang Cimari, atau disebut juga kolam letupes basonai yang berada di jalan Harvard Pasas Sulaiman, Bandung. Karena lokasinya masuk ke perumahan TNI, jati setiap warga sipil yang masuk harus memakai stiker kendaraan seperti ini atau bisa juga titip KTP. Sepanjang perjalanan sejuk banget Adam dan juga Asri. Nah ini dia tempatnya kita sudah sampai yuk parkir dulu. Untuk tiket masuknya aku bayar Rp25.000 untuk anak dan juga pengantar. Di dalam hanya ada satu kolam renang tapi besar banget loh, mulai dari yang dangkal 1,4 meter hingga 5 meter. Kalau kamu mau jajan atau beli makanan di sini juga ada warung loh. Terlihat asri dan bersih ya di sini karena dikelilingi juga dengan tanaman yang sangat rawat. Kolam renang di sini kebanyakan dipakai untuk yang les belajar renang, bahkan sampai dipakai untuk perlombaan renang. Airnya biru terlihat sekali bersih dan bening jati gak sabar pengen buru-buru renang nih. Buat yang pada antar anaknya atau mau menyimpan tas peralatannya bisa disimpan di sini ya, biasa digunakan untuk penonton juga saat perlombaan berlangsung. Kalau kita naik anak tangga ini sampai atas kita bisa melihat dari atas pemandangan lapangan bola yang kadang-kadang dipakai latihan atau pertandingan bola antar klip anak seperti ini. Jati enak bisa nonton gratis dari atas nih. Lanjut lagi review kolam renangnya. Yuk ini dia pemandangan kolam dari atas. Sudah paling sigur deh pagi-pagi renang di sini. Dilatih oleh berbagai coach handle yang ada di sini. Kamu bisa pilih mau masuk klip mana. Di dia kebetulan ada yang lagi latihan kompak dan cantik-cantik banget. Layatnya pasti mereka sudah hendal dan terlatih banget. Di tengah kolam ada notif pembatas bahwa kiri kolam dangkal dan yang kanan kolam dalam agar untuk pemula yang datang tidak sembarangan masuk ke kolam. Buat kamu yang masih belajar cukup di kolam kiri dulu saja ya weka weka weka. Ini dia kolam paling ujung kanan dengan kedalaman 5 meter dari atas sudah terlihat agak gelap ya. We takut banget kalau dalam-dalam. Ini dia bagian tengahnya 2,25 meter. Nah agak ke kiri lagi untuk yang garis kuning ini sudah mulai dangkalnya itu 1,40 meter. Sedangkan yang garis pembatas warna hijau yang paling pojok kiri paling dangkalnya itu 1,10 meter. Untuk yang mau mandi setelah renang ada ruang ganti dan kamar mandi juga ya dipisah pria dan wanita. Terdapat juga musola untuk beribadah. Sekian review ku tentang kolam renang Cimariuk. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.